Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Buruh yang di PHK saat ajukan cuti untuk naik haji Berdamai dengan pihak perusahaan Ratusan sepeda motor yang menggunakan nalpot bising terjaring razia Polisi gagalkan pengiriman 36 kg ganja, tersangkanya satu keluarga Intro Upaya pemadaman kebakaran lahan di Niagari Silaut, pesisir selatan masih terus dilakukan Hingga Senin pagi, kebakaran lahan yang berada dekat perbatasan sumbar dengan Bengkulu ini masih belum berhasil dipadamkan Mengenai penyebab kebakaran, polisi sampai saat ini masih melakukan penyelidikan Sudah empat warga yang diperiksa sebagai saksi Mereka adalah warga yang berada dan beraktifitas di sekitar lahan yang terbakar Namun, belum ada yang dinyatakan tersangka Dugaan sementara, kebakaran hutan terjadi karena adanya aktivitas warga membuka lahan baru Namun, polisi belum bisa memastikan siapa pelakunya Karena status kepemilikan lahan yang terbakar masih belum diketahui Udah ada beberapa orang yang kami periksa untuk mengungkap apakah ini sengaja dibakar Atau terbakar karena alam, itu sementara Kita sudah melaksanakan pemeriksaan empat orang saksi-saksi Mereka itu adalah orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian ini Dari hitungan sementara petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Lebih dari 100 hektare lahan hutan konservasi yang habis terbakar Kebakaran lahan yang berdekatan dengan kawasan perkebunan sawit ini Telah terjadi sejak selasa pekan lalu Pemadaman menjadi sulit karena akses yang terbatas Serta kurangnya pasokan air Selain itu, banyaknya titik api dan luasnya lahan yang terbakar Membuat petugas menjadi kewalahan Arsat Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan Seorang buruh pabrik karet yang di PHK Saat mengajukan izin cuti melaksanakan ibadah haji Perusahaan tempatnya bekerja berakhir damai Perdamaian tersebut terjadi setelah difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Perdamaian pun digelar di kantor dinas tersebut Didampingi oleh putranya, Anwar Chan, buruh yang di PHK pihak perusahaan saat mengajukan cuti haji memenuhi panggilan pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan mediasi dengan perusahaan tempatnya bekerja Setelah dipertemukan, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka memberhentikan Anwar Chan bukan karena mengajukan izin cuti haji Namun, hal itu dilakukan karena usia Anwar Chan yang mencapai 67 tahun dan telah melewati masa pensiun Namun, pihaknya mengaku teledor karena tidak memberitahukan sebelumnya kepada Anwar Chan Masa pensiun Anwar Chan bertepatan dengan hari pengajuan izin cuti haji yang diajukannya Sehingga terjadi kesalahpahaman prosedur penyampaian informasi pensiun Karena kita sudah ada program pensiun, dengan sangat terpaksa lah kita kasih pensiun Berarti kita tetap mempensiun Dengan hari terakhir pensiun jatuh pada akhir bulan Mei ini Kita lihat aturan itu, batas usia pensiun itu kan di angka 58 tahun Bapak Anwar Chan beliau sudah saat ini berusia 67 tahun Dan kita lihat step-step untuk kenaikan per tahun itu juga sudah melebih sekali Kedua belah pihak pun selanjutnya berdamai Dan perusahaan membayarkan uang pesangon dan kewajiban lainnya kepada Anwar Chan Alfie melaporkan dari Padang Anggota Polresta Padang menggelar razia cipta kondisi Dengan cara berburu di jalan raya Sabtu malam pekan lalu Anggota Polresta Padang yang terdiri dari anggota lantas Sabara, Intel, Reskrim Diturunkan di jalan-jalan utama untuk mencari kendaraan bermotor yang melanggar aturan Petugas menemukan banyak pengendara yang tidak memakai tanda nomor kendaraan bermotor Atau pelat nomor kendaraan mereka Baik yang tidak terpasang di bagian depan maupun bagian belakang Selain itu, petugas juga menemukan ratusan sepeda motor yang memakai kenalpot bising Atau kenalpot brom Selain sepeda motor, petugas juga menahan enam mobil yang memakai kenalpot bising Tidak ada perlawanan dari para pengendara ketika sepeda motornya Ataupun mobil mereka dibawa petugas ke markas Polresta Padang Ratusan kendaraan yang ditahan tersebut diberlakukan tilang manual atau tilang di tempat Sebagai efek jira terhadap pengendara yang meresahkan masyarakat Selain itu, razia cipta kondisi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi maraknya balap liar Diajaran Polresta Padang melakukan cipta kondisi dengan menertibkan Menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas Terutama kenalpot brom, balap liar dan tanpa TNKB Alhamdulillah kita malam ini sudah berhasil mengamankan 192 motor Yang didominasi oleh pelanggaran kenalpot brom dan tanpa TNKB Termasuk juga 6 mobil yang juga kenalpot brom Seluruh kendaraan yang dibawa ke mapolresta Padang Baru akan dilepaskan setelah pengemudinya mengurus proses tilang Sedangkan bagi kendaraan kenalpot bising ada syarat tambahan Yaitu baru akan dilepas setelah mengganti kembali kenalpotnya Dengan kenalpot standar Alfie melaporkan dari Padang Tim opsional Satres Narkoba Poresta Bukit Tinggi menggagalkan peredaran ganja Kali ini 36 paket ganja disita dari tangan empat tersangka Yang berasal dari Bengkulu Bahkan belasan kilogram diantaranya disita dari dua tempat ekspedisi Yang berada di kawasan bypass aur kuning Bukit Tinggi Senin Siang Puluhan paket barang haram itu diperoleh dari tangan empat pelaku Ardiansyah, Mardiansyah, Bintang Alfiansyah, dan Ridho Maulana Putra Keempat tersangka berasal dari Bengkulu Tiga diantaranya merupakan satu keluarga Ayah, Paman, dan Anak Sedangkan satu orang lainnya Ridho merupakan teman sang anak Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Jorong Koto Hilalang, Nagari Lambah, Kecamatan Ampeangke Kabupaten Agam Penangkapan berawal dari penyelidikan paket pengiriman yang ditemukan di Bandara Internasional Minangkabau yang berisi ganja Setelah ditelusuri, tim opsional menemukan tersangka dan menemukan 20 paket ganja di rumahnya Polisi juga menyita 16 paket ganja di dalam kardus yang terbungkus plastik hitam yang dikirim tersangka Empat paket gagal dikirimkan dan 12 paket lainnya dikirim kembali saat berada di tengah perjalanan daerah Palembang menuju Jakarta Tersangka mengaku barang haram itu berasal dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta dan Jawa Timur lewat ekspedisi Tersangka tidak hanya mengajak sang adik, namun juga melibatkan anak dan temannya untuk membungkus paket dan mengantar langsung ke ekspedisi Saat dikonfirmasi, petugas ekspedisi mengaku mengenal dua pelaku yang mengantarkan paket ke tempatnya kami siang lalu Namun tidak mengetahui paket dalam kardus tujuan malang itu berisi ganja Itu gak ada curiga sama sekali kak, soalnya ketika kemarin itu lagi rame, kita gak sempat meriksa juga Biasanya kan diperiksa gitu lah, jam-jam segini kemarin itu 12 lewatkan gitu Orang lagi rame, dia ngirim gitu, taruh ke sini, ditimbang 6 kilo katanya makanan gitu, kirim kayak Malang katanya Kayaknya kita gak tau isinya itu pak, ya kak Iya, kayaknya itu Ini baru pertama kali? Baru pertama kali dia ke sini gitu Tujuannya kemana pengirimannya? Oh, Malang, menjauh timur Kronologinya pertama kita lakukan pengembangan sehubungan dengan pengiriman ke BIM Kemudian diamankan barang bukti sebanyak 8 paket Kemudian kita kembangkan pengirimannya berasal dari Candung Komitian Agam Kemudian dari penyidikan kita berasal kita tangkap 4 orang tersangka Kemudian di rumahnya kita amankan barang bukti sebanyak 20 paket Kemudian kita kembangkan sebelumnya yang bersangkutan pernah mengirim barang Kemudian barang tersebut kita batalkan Dan sekarang kita amankan barang bukti di pengiriman Karena pengiriman tersangka melalui darat Kini, ke-36 paket ganja dan barang bukti lainnya telah ditahan di Maporesta Bukit Tinggi Tim masih menyelidiki dan mengembangkan kasus tersebut Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi Yang ini yang seru mengantar Tapi Terima kasih Terima kasih